92,5 Maisro FM, How's We The Sound? Shalom dan apa kabar Sobat Maisro? Ketemu lagi di program Pelangi Kasih edisi Ngobrol KPK, Ngobrol Karakter Parenting dan Keuangan. Bersama saya Ari dan Profesor Chandra Cahya di PhD, Profesor Finance at Eastern Ilyonese University, USA. Mengawali Minggu yang baru dan juga Bulan yang baru. Hari ini Kamis tanggal 2 Mei 2024 ya yang juga bertempatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dalam Pelangi Kasih kali ini kita tidak akan ngomongin tentang pendidikan ya secara formal. Tetapi ini juga penting masih ada sangkut pautnya mengenai pendidikan yaitu pendidikan keuangan. Khususnya bagi anak-anak. Ini penting sekali Sobat Maisro ya, karena seperti yang sudah diinformasikan ataupun kalau Anda membaca laporan di internet, hampir 90% anak-anak di Indonesia belum memahami literasi keuangan, sehingga banyak sekali anak-anak yang terjebak dengan pinjaman online atau terjebak dengan judi online dan sebagian macamnya. Nah, itu karena anak-anak di Indonesia masih kurang sekali literasi mengenai pengelolaan keuangan. Dan kita masih terus mengulang-ulang mengenai literasi keuangan bagaimana orang tua mengajarkan planning ataupun literasi keuangan kepada putra-putri kita. Tentunya dengan kita mengajarkan perencanaan keuangan kepada anak-anak kita, kita pun terpacu untuk belajar juga mengenai perencanaan keuangan. Nah, kira-kira seperti apa dan pentingnya seperti apa mengenai literasi keuangan khususnya dalam perencanaan keuangan ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pelangi Kasih edisi Ngobrol KPK, Ngobrol Keuangan Parenting dan Karakter. Sobat Maisro hidup bukan hanya untuk hari ini, melainkan juga untuk masa depan. Dan demi masa depan yang lebih baik, segala hal dalam hidup Anda pun sebaiknya terencana dengan baik, termasuk di dalamnya keuangan keluarga. Perencanaan keuangan tidak perlu dibuat terlalu rumit. Memang sebaiknya Anda menggunakan kalkulator finansial agar perencanaan jadi lebih mudah untuk dibuat. Namun yang penting untuk dilakukan adalah membuat rincian pengeluaran dan pemasukan, serta pencatatan yang teratur dan rapi. Nah, ini aja dulu. Tidak usah yang rumit-rumit ya kalau kita sudah ngomongin mengenai kalkulator finansial. Yang penting Anda rajin mencatat pengeluaran pemasukan dan itu dilakukan secara teratur dan rapi. Kalau ini sudah bisa dilakukan, tentunya kita bisa mengukur kondisi keuangan kita dan bisa mengetahui apakah keuangan kita dalam kondisi sehat atau tidak. Bahkan dari sebuah perencanaan keuangan ini ya Sobat Mesro ya, kita bisa membuat proyeksi tentang keuangan kita beberapa tahun ke depan. Nah, terbayangkan Sobat Mesro betapa pentingnya merencanakan keuangan sejak dini. Ada beberapa alasan yang akan menjelaskan kenapa perencanaan keuangan itu menjadi penting untuk Anda dan keluarga yang harus diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Kita nikmati dulu hidung manis berikut ini. 92,5 Maestro FM, How Sweet The Sound, masih dipelangi kasih edisi Ngobrol KPK ya. Bersama saya Ari dan Prof. Chandra Cahya di PHG, Prof. of Finance at Eastern Ilyonese University, USA. Nah, buat Anda yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung SMS atau WhatsApp, atau bisa langsung DM atau komen ya di Instagram ya, baik itu di Instagramnya Maestro ataupun di Instagramnya Prof. Chandra Cahyadi ya di Ngobrol KPK atau di Ngobrol KPK YouTube channel-nya punya Prof. Chandra Cahyadi. Aduh, hari ini kayaknya belibet banget ya. Pak, ini pengaruh gerhana matahari hibrida nih. Atau juga pengaruh daripada mudik lebaran ya. Sobat Maestro, kita masih berbicara tentang alasan-alasan ya. Ini kan sesuatu yang harus kita tahu lebih dulu ya. Why? Why? Why-nya itu loh ya. Yang nantinya itu akan membuat kita itu terarah. Kenapa sih dan apa sih pentingnya perencanaan keuangan itu? Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Prof. Chandra, saya akan memberikan beberapa hal mengenai kenapa sih perencanaan keuangan itu menjadi penting untuk Anda dan juga keluarga dan anak-anak Anda. Yang pertama adalah rencana keuangan ini akan membantu kita menentukan yaitu prioritas pengeluaran. Salah satu poin krusial dalam perencanaan keuangan adalah menentukan pos pengeluaran. Di titik ini kita perlu membuat daftar prioritas yang berisi pos pengeluaran. Mulai dari hal yang paling penting sampai yang paling bisa diabaikan untuk sementara waktu. Ya setiap orang kan beda-beda ya antara Anda dan saya. Kalau saya yang paling penting adalah nomor satu bayar kos, beli obat, udah makan mungkin ya. Karena saya nggak punya istri, nggak punya anak. Jadi mungkin ya itu hal yang kesekian apalagi belanja-belanja gitu ya. Dengan menentukan prioritas pengeluaran, kita bisa mengelola uang yang masuk dan keluar secara efektif. Sekali lagi ini bukan pelit ya, tetapi bijaksana dan bijaksini. Dan ketika daftar prioritas pengeluaran sudah dibuat, kita bisa berjanji pada diri sendiri untuk mematuhinya. Ya jangan hanya membuat rancangan-rancangan aja, tapi kita nggak mematuhi. Ah besok aja deh, ah besok aja deh. Oh please deh ya. Nah Anda yang membuat daftarnya, Anda juga yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Ya oke? Oke dong. Yang kedua adalah rencana keuangan membantu mengatur alokasi pengeluaran. Cara mengatur alokasi pengeluaran adalah dengan mengacu pada daftar prioritas pengeluaran yang sudah kita catat tadi ya. Nah daftar tersebut sebaiknya jadi acuan jika setiap bulan kita ingin mengeluarkan uang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Contohnya nih, aduh kayaknya mau potong rambut misalnya nih, aduh kayaknya masih pendek deh. Nggak usah dah bulan depan aja ya. Dah nggak penting-penting amat ya. Kita nggak potong rambut juga dunia nggak akan kiamat gitu ya. Contohnya, ini contoh kan setiap orang mempunyai prioritas yang berbeda. Nah tarulah misalnya dalam sebulan Anda mesti mengularkan uang untuk dua tujuan yang berbeda. Membeli laptop misalnya ya, kalau misalkan saya kan lumayan penting tuh ya untuk di media, untuk ngetik-ngetik, untuk kerja, untuk ngedit dan segala macam ya. Dan membayar uang SPP kayaknya nggak penting deh karena saya udah nggak kuliah, nggak punya anak gitu kan. Jadi ini contohnya misalnya ya. Nah Anda bisa melihat daftar perencanaan keuangan dan menentukan mana di antara kedua kebutuhan itu yang paling penting. Apakah membeli laptop dulu atau bayar SPP anak ya. Nah apakah keduanya bisa dipenuhi dalam waktu bersamaan? Ya puji Tuhan. Yang ketiga adalah mengawasi pengeluaran dengan rencana keuangan yang baik. Dengan mengawasi aliran uang rumah tangga atau pribadi, kita bisa mempertahankan kondisi keuangan dalam jangka panjang. Selain itu, pengawasan yang baik akan menjamin kesehatan kondisi finansial, sekaligus menjaga supaya tidak terjadi kebocoran anggaran keuangan rumah tangga atau pribadi. Satu tips pentingnya adalah, jangan pernah menghamburkan anggaran untuk pos pengeluaran yang tidak krusial. Jadi kan kebanyakan orang membeli barang ono ini, ono ini ya nggak tahu ya, pengen aja gitu ya. Soalnya circle-nya lagi trend-nya begini gitu kan, sayang ya. Yang keempat adalah merencanakan tujuan finansial jangka panjang dan jangka pendek. Apa yang ingin Anda capai selama setahun ke depan? Dan di mana Anda akan membayangkan keluarga Anda berada di 10 tahun ke depan? Sehatkah keluarga Anda secara finansial 10 tahun lagi? Kegunaan perencanaan finansial adalah untuk membayangkan keuangan keluarga atau pribadi dalam jangka waktu tertentu, baik dalam periode tahunan maupun per 5 tahunan. Waduh, kayak repelita ya zaman dulu ya. Tapi memang itu penting ya. Misalnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, Anda perlu mempersiapkan biaya sekolah anak, sehingga setiap bulannya Anda perlu menabung dalam nominal tertentu. Dalam membuat rencana jangka pendek dan panjang, Anda bisa sekaligus mengukur kualitas hidup Anda dan keluarga tentunya. Sebab toh sehatnya keluarga pertama-tama dimulai dari finansial yang sehat ya, sobat ministro ya. Nah, yang terakhir adalah menjadikan hidup lebih tenang dan sejahtera. Nah, perencanaan keuangan yang baik dapat menjadikan hidup lebih tenang, mengingat Anda sudah mempersiapkan pos pengeluaran dengan baik. Nah, itu tadi sobat ministro ya, why? Kalau kita udah jelas why-nya kan enak menjalaninya ya. Nah, kenapa perencanaan keuangan itu penting? Nanti Profesor Chandra Chayadi akan lebih detail dalam menjelaskannya. Tapi sebelumnya kita nikmati Kidung Indah berikut ini. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai masalah mengajar keuangan kepada anak. Minggu kemarin kita sudah membahas beberapa cerita mengenai masalah pembuatan kebiasaan baik dan bagaimana kita mengajarkan semua kebiasaan itu sejak anak-anak kita masih kecil. Sebenarnya manusia itu dari dulu sampai sekarang tidak banyak berubah. Yang berubah adalah kondisi dan dunia yang ada di sekeliling kita, tapi manusia pada dasarnya tetap sama. Yang saya maksud di sini dengan manusia tidak berubah itu adalah sifat bawaan dan kebutuhan manusia. Misalnya, manusia punya kebutuhan untuk bersosialisasi. Itu makanya saat ini program chatting selalu laku. Mulai zaman dulu waktu ada line atau kakao, ada whatsapp, ada blackberry messenger dan program chatting lainnya. Kita juga sering lihat orang banyak melakukan hangout bareng-bareng di mana-mana. Sekalipun dalam kondisi ekonomi sulit. Kegiatan hangout ini tidak pernah berkurang. Kebutuhan sosial ini tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Contoh lain, manusia juga selalu jadi lebih kreatif ketika mereka menghadapi masalah. Bagaimana dengan sifat bawaan manusia yang berkaitan dengan uang? Sama juga. Apakah setelah hidup ribuan tahun sifat manusia terhadap uang itu berubah? Jawabannya tidak. Anda bisa melihat bahwa masalah finansial yang sering terjadi saat ini sebenarnya juga sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Misalnya masalah korupsi. Masalah korupsi bukanlah masalah zaman modern saja. Jadi kalau ada orang-orang yang berpikir bahwa korupsi adalah akibat atau konsekuensi dari masalah zaman modern itu kurang akurat. Karena dari dulu pun perilaku tamak dan serakah itu sudah banyak ditemukan. Misalnya di era Babylonia kuno. Dari sebuah catat tahun 1200 sebelum masehi. Raja Hammurabi yang waktu itu baru naik tahta. Memerintahkan gubernurnya untuk menyelidiki perkara penyuapan yang terjadi di Babylonia. Bahkan sang raja, Raja Hammurabi mengancam akan menghukumati semua pejabat yang ketahuan korupsi. Bagaimana dengan masalah utang? Saya yakin Anda setuju kalau bukan zaman sekarang saja banyak orang terlibat masalah utang. Sejak manusia pertama kali mengenal uang ribuan tahun lalu, mereka juga sudah mengenal konsep utang. Masalah keuangan yang dihadapi saat ini pun sudah pernah ada di masa lalu. Dan kemungkinan besar akan tetap muncul di masa depan karena kita sebagai manusia akan selalu mengulanginya. Tidak perlu jauh-jauh membandingkan sampai ribuan tahun lalu. Coba Anda datang pada orang tua Anda dan tanyakan kepada mereka tentang masalah keuangan mereka zaman dulu. Saya yakin cerita mereka tidak akan terlalu jauh berbeda dengan kisah atau cerita yang Anda alami sekarang. Anda bisa lihat polanya. Jadi selama manusia hidup dalam bumi ini, maka sebenarnya yang jadi masalah itu bukan uang, tapi kita sendiri sebagai manusia. Manusia mau hidup zaman manapun sebenarnya punya kecenderungan yang sama terhadap uang selama kita tidak mengubah pola pikir dan kebiasaan kita, konsep kita tentang uang. Dan selama kita tidak pernah belajar dari pengalaman masa lalu, kita akan selalu mengalami masalah keuangan yang sama di masa akan datang. Einstein pernah berkata sesuatu yang sangat akurat. Jika kita tidak pernah mengubah cara kita melakukan sesuatu, maka kita jangan pernah berharap bahwa kita akan mendapatkan hasil berbeda. Jadi kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu sebabnya masalah-masalah keuangan yang menjerat manusia sejak zaman ke zaman sebenarnya itu sama-sama saja. Dari sini Anda pasti bisa menarik pelajaran. Untuk mempersiapkan generasi baru, sebenarnya itu tidak sesulit yang dibayangkan. Anda bisa belajar dari pengalaman, dari kesalahan, dari sejarah, dan dari kehidupan Anda sendiri di masa lalu. Dari sana Anda akan dapat gambaran apa saja yang kira-kira harus diajarkan kepada anak-anak kita, agar mereka tidak terjebak melakukan kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan. Emil Durkheim itu pernah berkata bahwa setiap generasi baru dibesarkan oleh generasi sebelumnya. Generasi baru harus memperbaiki diri supaya bisa jadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Jadi anggapan bahwa generasi baru itu akan otomatis lebih baik dari generasi sebelumnya, itu juga tidak akurat. Karena kita perlu sikap yang bersifat intensional. Kita perlu harus melakukan satu kegiatan secara terukur, satu rencana secara matang, supaya kita bisa menghasilkan perubahan-perubahan baru yang kita inginkan. Dalam setiap keluarga, biasanya ada beberapa sifat jelek tertentu yang menonjol. Misalnya ada keluarga-keluarga yang punya kecenderungan untuk boros. Ada keluarga lain yang terbiasa hidup tanpa perencanaan keuangan yang jelas. Mungkin itu karena prinsip hidup mereka adalah maju tak gentar. Atau gimana nanti? Bukannya nanti gimana? Yang perlu Anda lakukan adalah menemukan apa yang menjadi kelemahan keluarga Anda sendiri. Untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan rasa keterbukaan dan kerendahan hati. Anda harus bersama-sama dengan pasangan Anda, membuat daftar sifat-sifat jelek dalam masalah keuangan yang diwarisi dari keluarga Anda sebelumnya. Bila memang itu kebiasaan yang salah dan kurang baik, jangan merasa malu untuk mengakui dan melakukan perubahan. Kita harus berani melakukan perubahan karena kita mau berjuang untuk masa depan keluarga yang lebih baik. Kondisi keuangan yang lebih baik hanya bisa dicapai kalau kita mau mengakui kesalahan dan berani melakukan perubahan yang diperlukan. Anda juga harus berbesar hati ketika pasangan Anda menunjukkan kebiasaan keuangan yang menurutnya kurang baik. Jangan sampai terjadi pertengkaran yang tidak perlu dalam hal ini. Ingat, Anda berdua melakukan diskusi ini bukan untuk membuka aib keluarga atau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Anda berdua melakukan ini demi kebaikan keluarga Anda nanti. Di bawah ini ada beberapa kebiasaan keuangan yang buruk yang umumnya ditemui dalam sebuah keluarga serta poin-poin penting apa saja yang bisa Anda bagikan kepada anak Anda agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama plus caranya. Yang pertama adalah tidak punya perencanaan keuangan keluarga. Saya sering bertemu dengan keluarga-keluarga yang punya hidup tanpa perencanaan keuangan. Mereka memegang prinsip hidup hanya untuk hari ini saja. Dan kalau ada masalah keuangan di kemudian hari, mereka biasanya ada di dalam posisi yang tidak siap. Kita tidak bisa hidup seperti itu. Apalagi kalau Anda sudah punya keluarga dan anak. Ketika kita sudah berkeluarga, perencanaan keuangan keluarga menjadi sangat penting. Tanpa perencanaan keluarga yang baik, maka kondisi dan hubungan antara anggota keluarga akan jadi bermasalah besar. Ketika Anda sulit mengatur arus uang masuk dan arus uang keluar, mungkin Anda akan berpikir bahwa Anda harus mencari uang lebih banyak lagi. Padahal hal yang Anda butuhkan itu adalah kemampuan mengatur cash flow yang ada supaya uang itu semuanya bisa cukup dan bukan mencari lebih banyak pemasukan. Karena mencari lebih banyak pemasukan, biasanya itu akan mengorbankan waktu dan juga kepentingan keluarga. Tapi memang saya juga menyadari ada kasus-kasus di mana ada keluarga-keluarga yang memang membutuhkan pemasukan yang lebih banyak karena pemasukan saat ini memang sudah terlalu minim. Jadi ini perlu ditambah. Apa jadinya kalau anak Anda dibesarkan dalam keluarga yang tidak punya perencanaan keuangan keluarga? Pasti kita tidak ragu, anak ini akan mengikuti pola pikir dan kebiasaan keuangan orang tuanya, yaitu Anda. Dan bila Anda membiarkan kondisi ini berlarut-larut, maka bisa dipastikan kondisi keuangan keluarga Anda saat ini akan jadi gambaran masa depan dari kondisi keuangan anak Anda nanti. Kalau Anda dan keluarga saat ini hidup dengan kondisi tidak punya perencanaan, sekarang adalah saat yang tepat untuk Anda mulai mengubahnya. Tapi pribadi pertama yang harus berubah itu adalah Anda sendiri sebagai orang tua. Anda harus mulai belajar, membuat perencanaan keuangan, dan mengajarkan konsep yang sama kepada anak. Ingat dan ajarkan ini pada anak-anak Anda. Bukan masalah berapa banyak uang yang masuk dan uang yang Anda punya, tapi bagaimana cara mengatur uang yang sudah ada. Itu yang akan menentukan kesuksesan keuangan Anda. Lebih baik Anda punya uang lebih sedikit, tapi Anda bisa mengaturnya dengan baik daripada punya uang lebih banyak, tapi Anda tidak punya perencanaan. Gaya hidup kedua adalah gaya hidup pelit. Gary Harvey adalah seorang warga negara Australia yang kaya raya. Kekayaannya diperkirakan mencapai 870 juta USD atau sekitar 13 triliun. Sayangnya Gary adalah seorang yang pelit. Sampai-sampai dia butuh waktu cukup panjang untuk memutuskan akan membeli sepatu baru atau tidak. Dia juga sering menegur istrinya karena istrinya membeli jeruk mandarin di supermarket, padahal mereka punya pohon jeruk mandarin di kebun mereka sendiri. Gene Paul Gary adalah pendiri dari perusahaan Gary Oil. Dan dia terkenal pernah memasang telepon umum di salah satu klub rumahnya untuk memastikan bahwa teman-teman dan anggota keluarganya tidak melakukan telepon, panggilan telepon jarak jauh. Memang ini terjadi zaman dulu, sebelum ada WhatsApp call. Malah waktu salah seorang cucunya diculik, Gene Paul Gary tidak mau membayar uang tebusannya. Karena dia takut kalau cucu-cucu yang lain akan menjadi sasaran penculikan juga. Dan dia khawatir bahwa dia harus membayar begitu banyak uang tebusan. Karena ketakutan Gene Paul Gary tadi, cucunya akhirnya dipotong telinganya oleh para penculik tersebut. Hattie Green adalah salah seorang wanita terkaya di jamannya. Tapi Hattie ini termasuk orang yang pelit luar biasa. Ketika kaki anaknya patah, dia malah membawanya ke klinik gratis untuk orang miskin. Dan dia pernah menawar sekor kuda yang seharga 200 dolar dan memaksa penjual kuda tersebut untuk menurunkan harganya sampai 60 dolar. Hattie juga terkenal hanya memiliki dua potong pakaian, tidak pernah menyalakan pemanas atau air panas, dan kabarnya bahkan tidak mencuci tangan demi penghematan. Nah dari tiga cerita tadi, saya ingin menyampaikan satu poin. Pelit yang saya maksud di sini bukanlah seperti contoh di atas. Pelit dalam kamu saya adalah sikap tidak mau memberi atau berbagi, sekalipun kita ada dalam posisi yang bisa memberi, atau ada di posisi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus mengakui bahwa kebiasaan memberi adalah kebiasaan yang sulit dilakukan, apalagi kalau kita sedang ada di dalam masalah keuangan. Tapi pelit ini adalah refleksi dari kondisi hati yang sedang dalam kondisi buruk. Kita mungkin tidak sadar bahwa tindakan memberi ini berguna sekali bagi kondisi hati kita, karena memberi itu akan menghancurkan kuasa dari keserakahan. Anda bisa google ada banyak penelitian yang dilakukan mengenai kebiasaan memberi ini. Bahkan ada study yang mengatakan bahwa kebiasaan memberi itu akan meningkatkan kekebalan tubuh kita, dan juga akan memperpanjang umur hidup manusia. Saya sangat percaya dengan manfaat kebiasaan memberi ini, dan ini adalah kebiasaan yang mulai harus kita ajarkan. Karena ketika kita memberi, ingat sekali lagi bahwa kita sedang mematahkan kuasa dari keserakahan dalam hidup kita. Sifat buruk ketiga adalah tidak punya tabungan. Ini juga adalah salah satu kebiasaan buruk yang sering ditemukan di banyak keluarga. Banyak keluarga tidak punya simpanan, baik itu simpanan keadaan darurat atau dana cadangan, mereka tidak punya simpanan dana pensiun, ataupun juga tabungan biasa. Sebagai orang tua, kita tentu mengerti pentingnya menabung, dan kita juga mungkin sudah pernah belajar menabung ini sejak kecil. Seorang terkenal yang bernama Will Rogers berkata bahwa cara terbaik menggandakan uang Anda adalah melipatnya dan masukkan ke dalam dompet, artinya jangan dipakai atau jangan sering dibelanjakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Disiplinlah diri Anda untuk menabung. Ini bukan masalah besar kecil jumlah uang yang ditabung, tapi disiplin dari menabung itu sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita sedang mengajar pada anak kita kemampuan untuk menahan diri. Karena kemampuan menahan diri ini atau self-control ada sebuah life skill yang sangat luar biasa berguna. Inilah yang perlu Anda tekankan dan ajarkan kepada anak-anak. Sedini mungkin ajarkan kepada mereka mengenai pentingnya menabung, dan jelasan kepada mereka alasan dibalik kebiasaan menabung tersebut. Tapi sekali lagi tidak ada cara yang lebih baik untuk memotivasi anak untuk menabung, selain mereka melihat sendiri bahwa orang tuanya suka menabung. Bagaimanapun juga, pelajaran melalui teladan hidup kita akan berbicara lebih banyak dan lebih keras daripada sekedar kata-kata kosong tanpa bukti yang nyata. Anda tahu Denzel Washington, seorang aktor yang terkenal, dan dia berkata bahwa saya rasa seorang teladan adalah seorang mentor. Orang yang Anda bisa lihat setiap hari dan Anda bisa belajar dari mereka. Itu adalah perkataan dari Denzel Washington. Kebiasaan keburuk keuangan keempat adalah tidak punya catatan keuangan. Nah apakah Anda dan pasangan punya catatan keuangan yang jelas? Berapa banyak uang yang Anda terima dan berapa banyak uang yang Anda keluarkan baik itu setiap minggu, setiap dua minggu, atau setiap bulan? Apakah Anda tahu kemana larinya semua uang Anda? Karena kalau Anda tidak memegang kontrol ini, itu artinya Anda dan pasangan harus mulai membiasakan diri untuk mencatat semua pengeluaran keluarga. Kebiasaan buruk membiarkan uang keluar begitu saja, tanpa tahu kemana perginya, itu harus mulai dikurangi dan dikikis habis. Jangan sampai anak Anda tumbuh besar dengan pemikiran bahwa uang itu gampang dicari, sehingga mereka menjadi anak yang gampangan. Mereka menjadi terbiasa menghambur-hamburkan uang, tanpa punya kemampuan untuk mencari uang. Selain itu, dengan punya catatan keuangan yang jelas, Anda dan keluarga juga bisa membandingkan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan, sehingga Anda bisa membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, yang akan membuat pengeluaran keuangan Anda itu menjadi lebih terkontrol. Nah, bagaimana cara Anda mengajar anak punya catatan keuangan? Ajar anak Anda membuat money diary. Dan kita sudah bahas mengenai masalah money diary ini. Apabila anak-anak sudah punya uang saku, ajar juga mereka untuk menuliskan dalam money diary mereka, semua jumlah uang yang mereka terima dari keluarga dan juga uang saku mereka. Ajarkan mereka untuk mulai mencatat semua pengeluaran. Bahkan Anda bisa jadikan ini sebagai sebuah game. Anda bisa melakukan challenge dengan anak-anak Anda. Anda bisa bertanya atau bisa membuat challenge kepada anak Anda untuk mereka bisa menjadi lebih baik setiap bulannya. Itu akan menjadi satu game yang menarik. Karena pada dasarnya manusia ini sangat menyukai apa yang namanya game. Anda akan terkejut melihat bagaimana pengeluaran anak-anak itu ternyata bisa lebih banyak daripada apa yang Anda pikirkan. Jeratan kelima adalah terjerat dalam lilitan utang. Utang sepertinya sudah menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia modern saat ini. Hampir semua orang saat ini berutang, baik itu lewat kartu kredit, baik lewat pinjol, baik lewat buy now pay later, atau utang dalam bentuk lainnya. Misalnya kredit usaha, kredit kendaraan bermotor, kredit cicilan rumah, kredit biaya pendidikan. Saya yakin bahwa Anda semua senang menonton film atau drama K-pop. Nah, Anda tahu bahwa di Korea saat ini banyak sekali anak muda yang terjerat dalam masalah utang. Dan ini sudah mulai menjadi masalah yang luar biasa besar. Dan banyak anak-anak muda di Korea yang mereka sudah mulai terjebak atau masuk dalam masalah keuangan yang sangat serius. Sehingga tidak jarang diantara mereka banyak yang mengalami depresi. Dan tidak jarang juga ada banyak anak muda di Korea yang sampai memutuskan untuk bunuh diri. Memang berutang itu adalah cara tercepat mendapatkan uang. Tapi, semua uang ini bukan uang gratis. Ada biaya yang harus dibayar. Ada biaya dan juga ada resiko yang terjadi ketika semua utang ini tidak dibayar tepat pada waktunya. Jangan sampai Anda dan keluarga terjebak dan terbelit utang yang tidak bisa dilunasi. Karena yang akan menanggung akibatnya adalah anak-anak Anda juga. Sebisa mungkin, ajari anak untuk tidak berutang. Tapi, hal ini akan sulit dilakukan bila Anda sendiri dan pasangan masih punya banyak utang yang mengikat. Dalam kondisi Anda terpasar berutang, Anda juga sebenarnya tetap bisa mengajari anak untuk bertanggung jawab dalam masalah utang dengan cara mencicil utang itu secara teratur dan sampai lunas. Kalau Anda mempunyai kartu kredit, usahakan agar pembayaran cicilan kartu kredit Anda tidak pernah terlambat. Kalau perlu, tunjukkan pada anak Anda surat tagihan kartu kredit Anda dan tunjukkan bahwa Anda melunasi jumlah yang tercetak di sana tepat waktu. Anda juga bisa melakukan hal yang sama dengan utang-utang Anda yang lain. Selalu libatkan anak Anda dalam diskusi mengenai masalah utang sehingga mereka bisa belajar sejak dini mengenai bahaya dari pemakaian utang. Saya tahu ada banyak mahasiswa asing yang kuliah di Amerika yang memakai kartu kredit mereka habis-habisan. Dan mereka tidak pernah membayar utang kartu kredit mereka ketika mereka sudah mau kembali ke negara mereka masing-masing. Mereka beralasan sudah membayar banyak uang kepada perusahaan kartu kredit selama mereka tinggal di Amerika. Jadi mereka merasa bahwa wajar saja kalau saat ini mereka tidak perlu membayar utang kartu kredit. Saya sempat bingung kok bisa ada alasan seperti itu. Padahal mahasiswa-mahasiswa ini adalah mahasiswa yang punya tingkat intelijensi yang baik dan mengaku sebagai orang beragama. Jadi kita harus belajar untuk bertanggung jawab dengan semua utang Anda. Jadi Anda harus mulai bertanggung jawab dengan semua utang Anda. Karena tidak membayar utang itu sama saja dengan mencuri. Di saat yang sama Anda juga bisa mengajarkan pada anak bahwa berutang bukanlah sesuatu yang baik. Ajari mereka untuk sebisa mungkin membeli dengan uang tunai. Karena ini akan memaksa anak untuk bisa mementukan mana yang baik, mana yang butuh, dan mana yang cuma ingin. Kalau anak kita belum bisa mengatur keuangan dengan baik, jangan izinkan mereka untuk memakai kartu kredit. Demikian pembahasan kita untuk minggu ini. Dan kita akan berjumpa di minggu yang akan datang di waktu dan acara yang sama. Oke, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye. 92,5 Maestro FM, How Sweet The Sound. Ya, kita sudah mendapatkan banyak informasi ya, Sobat Maestro ya, mengenai pentingnya perencanaan keuangan. Baik untuk keluarga, pribadi, lebih-lebih untuk warisan bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita sedini mungkin diajari bagaimana mengelola keuangan. Sehingga anak-anak tidak menjadi beban. Ya, anak-anak juga bisa sejahtera dan sebagainya. Jika Anda ada pertanyaan, silakan bisa SMS atau WhatsApp di 081-321-000925. Atau bisa DM langsung ya di Instagram-nya Maestro. Atau di Ngobrol KPK, baik di Instagram maupun di Ngobrol KPK YouTube Channel. Baik dari Grammaestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari. Dan Profesor Chandra Cahyadi, PhD. Profesor of Finance at Eastern Illinois University, USA, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Tetap jaga protokoler kesehatan dan Tuhan memberkati.